Say friends, we don't need them Only thing we do for the baby Rojak buah, rojak buah Pempek, pempek Gado, gado Rojak buah, rojak buah Rojak buah Pempek rasa rojak Dicoba dulu, dicoba dulu Ini nih Ini bu, enak bu Tegar bu, ini ada mangga, ada paya Bu pengen pegang sih jualannya Tuh, makanya bu Tester, tester, tester Liatannya bu, bumbunya udah diambil-ambil Kan ini tester, boleh dicobain Coba, tunggu, tunggu, saya harus cek dulu ini Kebersihan dan segala macam Gado, gado, gado Tunggu, tunggu, ini gado-gado berapa harganya? Ya, 20 ribu aja lah Segini, 20 ribu Mahalan bu, ini pempek kapal geruk bu Ini berapa? Ini 5 ribu 5 ribu tuh seberapa? Segini, mie-nya dong, satu Ini, ini, ini gak kurang nih Gak sehat, gak sehat, goreng Gitu kacangnya, juga bukan kaca-kacang dari bahan pilihan Ini bahan pilihan semuanya bu Ini perembuannya Pilihan siapa? Pilihan saya Ini perembuannya 5 ribu Maksudnya pilihan pemirsa dong Perbuah, berbuah Ah, gak bisa, gak bisa Aku tuh butuh makanan yang lebih murah Yang lebih enak, lebih sehat Nah, ini 3 ribu deh Kalau gitu 5 ribu 5 ribu 5 ribu dapet tisu 5 ribu dapet tisu Pejual makanan yang pernah ke sini 20 ribu Nama siapa kakak? Rudy Oh, Rudy Kamera kalinya ada cuma kepala Kakak Bilang dong, nama saya Rudy Rudy sekarang udah gak di salon lagi Kalo ini udah disen, sekarang pindah ke Gado-Gado Serius? Dulu salon? Apa lama? 3 tahun? 3 tahun di salon? Ini beneran? Ya, beneran Rudy hadiswarno? Bukan Halnya 3 Rudy kapan juga? Di Di, lu sekarang dagang Gado-Gado berapa lama? Baru setahun Enak tapi Gado-Gado diang Ya, saya juga terkenal makan Terkenal banget di sini Namanya Apa, Gado-Gado Oke Rudy? Rudy? Cek Ini boleh makan? Makan-makan Bener Boleh Apa sih yang membedakan nih? Gado-Gadonya Rudy dengan yang lain? Katanya Rudy enak banget Lebih spesialnya apa? Spesialnya mungkin ya Satu Dibikin dengan ikhlas Kalau gak ikhlas gak jadi soalnya Bener Iya kan? Dibikin dengan ikhlas Lalu yang kedua? Yang kedua Bumbunya lengkap Tanpa dikurangin Biasanya suka ngurangin ya? Banyak yang dikurangin Tapi kamu enjoy ya di Gado-Gado ini? Itu cukup lumayan jauh juga ya dia Dulu dari salon ke Gado-Gado Ada gayanya gak? Enggak sih, biasa aja Kalau Gado-Gado tanpa gaya Karena tinggal gaya pun udah goyang dia Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Kalau Gado-Gado tanpa goyang tuh gak jadi Gimana coba? Gimana dong? Praktikin dong Goyang ya? Iya Sambil bikin? Iya boleh boleh Satu lagi guys Oke Ready Pak C Nih Gado-Gado Rudy ya Iya Gado-Gado Rudy Gado-Gado plus goyangan Dan Mantap Ayo semua digoyang Aduh, aduk-aduk. Oke, oke, oke. Tuh, udah jadi langsung bubunya. Tuh, jadi lengkap sudah. Lo bisa gak, Vi? Apa? Bisa gak? Bisa gak lo? Coba ulekannya Li dong. Ayo, ulekannya Li. Coba ulekannya Li. Bapak asoi lu. Gimana kabar balang? Berapa asli? 5 minit. 5 minit. 5 minit, Bu. 6 minit, Bu. 6 minit, Bu. 6 minit. Cek banget nih, Cek. Namanya siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya? Lupa lagi dia namanya Rusli. Namanya Rusli. Mas Rusli ini memang berdagang buah setiap hari-harinya. Iya, iya. Biasanya kalau dagang buah itu, gimana perasaannya? Perasaannya? Ya, ada senang, ada gembira, ada sedihnya juga. Kalau buah begini tahan lama gak kalau misalnya lagi jualan? Tergantung buahnya dulu nih, buah apa dulu. Kalau misalnya katakanlah misalnya pisang. Berapa? Berapa lama misalnya? Pisang. Sehari kayaknya udah mulai layu ya? Minimal 3 hari. Nah, kalau lagi nyetok buah-buahan mau didagangin. Terus kalau misalnya gak terjual, itu jadi gimana nanti? Terkadang kalau misalkan penghabisan sih, langsung bisa dihabisin dengan dimurahin caranya. Maka kalau milih semangka yang bagus itu gimana? Ini mah semangka yang tua. Tua? Kita gimana tau umurnya kalau kita gak liat lahirannya? Ditanya. Kita gak tau umurnya kalau gak liat lahirannya. Agak padat. Ini tua? Tua. Kalau yang muda. Agak padat bedanya gimana? Agak padat tuh? Agak padat di dalemnya. Dalam jadi begini berasal. Oh gitu. Nah. Ini semangka juga? Semangka. Bedanya kayak papaya ya? Kayak papaya ya makanya. Kalau ini semangka apa? Semangka inul banyak yang bilang. Oh semangka inul. Kenapa semangka inul ini namanya? Bentuknya mungkin yang unik. Kayak inul gitu. Iya. Hahaha. Dan ini kita liat. Ini adalah buah mang. Mangga. Mangkanya saya nanya. Mangkanya. Mangkanya. Asal dari mana pak? Ini dulu tuh. Saya orang Jogja ini. Iya. Cuman aslinya dari mana gak tau. Saya bingung. Jadi ini asal dari? Aslinya dulu dari Kuningan. Dari Kuningan. Ikut bus orang Kuningan. Nah akhirnya saya mandiri. Mandiri. Oh. Deket dong. Wang Andri ya. Dari Kuningan Sumantri Brojonegoro sini. Kuningan. Bukan Kuningan sini. Kuningan Jawa Barat. Oh. Aduh. Saya rasa Kuningan mentek. Kuningan Jawa Barat. Jadi kayaknya udah dagang es doger udah berapa lama? Kira lebih 15 tahun. 15 tahun. Pas banget. Soalnya doyan es doger ini udah dari 70 tahun yang lalu. Oh ya? Oh saya udah makan. Bapak mulai berapa? 35. Dari mulai kandungan udah berasa. Iya. Kalau es doger tuh biasanya apa aja bahan-bahannya pak? Sebenernya bahan-bahannya lengkap. Ada ketan hitam. Ini gak ada ketan hitamnya pak? Ini gak ada ini. Tadi gak masak hujan-hujan. Oh gitu. Kalau hujan tukang es gak begitu lengkap. Tapi kalau musim panas lengkap. Itu baru mantap. Kalau musim hujan begini minim penghasilan pahadri. Jadi apa namanya ketan hitam terus? Ketan hitam. Roti. Roti. Tape. Sama esnya ya? S2. Sama pacar Cina itu ya? Yang bulut-bulut itu ya? Iya. Ya aku mendingan kesan aja deh kalau gitu caranya. Ini gak mau bu. Masa 5 ribu selembar begini ya? Ini 20 ribu dapet sendok. 20 ribu dapet sendok. 5 ribu dapet kasih sayang bu. 5 ribu dapet kasih sayang bu. 5 ribu dapet kasih sayang bu. Aduh bu. 5 ribu. 5 ribu dapet ilham bu. Aduh. Nah ini apaan? Ini minyak. Ini. Ini apa sih? Namanya Ransum. Oh. Apanya Ransum? Ini makanan prajurit TNI. Wow. Nanti saya kasih tau selanjutnya. Saya pengen nyobain lah boleh gak sih? Boleh 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 bawa aja. Bawa dulu ya. Bawa dulu ya. Ntar aja. Pak Cek cuman sendok satu. Udah gak apa-apa ya saya kelas gampang. Ya makasih ya Cek. Ya jangan berantem ya. Jangan rebut-rebutan. Gue mau buat ini ya asik. Ini makanan prajurit nih. Belum pernah nyobain kan? Nasi laksa ikan. Sama saya juga belum pernah nyobain. Nasi laksa ikan. Rasanya macam-macam ada nasi laksa ikan. Pokoknya macam-macam lah. Sup-supan juga ada. Sup-supan juga ada. Nanti kita bahas ya. Kalau nanti gue suruh Ayu cariin deh. Ah yaudah. Telepon aja Ayunya. Nanti kita bahas ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!